Partai Keadilan Sejahtera, PKS, menjadi partai politik pertama yang mendaftarkan bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk pemilihan tahun 2024 mendatang. Partai Keadilan Sejahtera mendaftarkan 100% kuota calon anggota DPRD Provinsi Lampung atau sebanyak 85 bakal calon legislatif dan telah terdaftar di sistem aplikasi silon. Dari 85 orang yang sudah didaftarkan tersebut, KPU Lampung memastikan semuanya telah memenuhi syarat dan akan lanjut dalam tahapan pemeriksaan berkas-berkas individu. Dari total bacalik yang didaftarkan, PKS menargetkan 17 kursi dengan target realisasi sebanyak 15 kursi. Dan di beberapa dapil, PKS juga mengikut sertakan tokong milenial dan perempuan untuk mengedepankan keterwakilan perempuan. 85 bakal calon tersebut sudah diajukan, sudah didaftarkan melalui sistem silon KPU dan setelah diperiksa seluruhnya memenuhi syarat sehingga akan ditindaklanjuti oleh KPU pemeriksaan berkas-berkas individu. Sementara itu Koordinator Divisi Teknis KPU Provinsi Lampung, Ismanto, mengatakan hingga hari ke-8 pendaftaran baru satu partai politik yang mendaftarkan diri dan sisanya sudah menjadwalkan pendaftaran. Terima kasih telah menonton!